Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan menjelajahi atau mengeksplor planet-planet Bintang-bintang yang ada di alam semesta ini dengan menggunakan Google Maps Jadi, langkah yang perlu diperhatikan yaitu pertama sekali Kita bisa browsingnya atau explorenya itu menggunakan Chrome Jadi, agar lebih puas Guys bisa menggunakan komputer atau notebook untuk mengaksesnya Pertama, kita buka dulu browser Chrome Setelah Chrome dibuka, kemudian masukkan URL-nya Google.com Kemudian Maps Nah, setelah muncul seperti ini Google Maps sudah terbuka Kemudian, guys bisa pilih Lambang ini Switch to 2D Atau 3D Ini adalah panel untuk merubah settingan 2 dimensi atau 3 dimensi Tapi, sebelumnya ini di Zoom out Zoom in dulu Diperkecil dulu Atau di kursornya itu ditarik ke bawah Kalau menggunakan mouse Itu bisa ditarik ke bawah Wheelnya itu atau rodanya Atau diperkecil lah intinya Kemudian, kalau misalnya Ininya Ini, guys Globe Ini lambang globe Globe Kalau ini masih Abu-abu Ini, ini kita Kita udah habis Ini sudah habis ini Zoom Zoom in-nya sudah habis Kemudian Klik Di Enable globe view Tinggal klik saja ini Jadi, dia Bentuknya Seperti Globe Biar besar Atau ini kita pilih Nah, ini Ketika Globe ini sudah biru Artinya Kita sudah mengaktifkan Mode 3D Or 3D Dimension 3D Dimensi Jadi, kalau kita Mau Bisa Berganti menjadi Atau switch to 2D Switch to Mengganti ke 2D Dimensi 2D Dimensi seperti ini Kita pukul Sementara 3D-nya itu 3D-nya itu 3D-nya itu 3D-nya itu Seperti ini Kita perkecil Oke Kemudian Setelah Tampilannya Tampilannya globe Seperti ini Kita bisa Buka Ini Expanside panel Expanside panel ini Ketika kita buka Nanti akan Menampilkan bintang-bintang Di alam semesta Kita bisa Melihat Planet-planet Lainnya Seperti Saturnus Neptunus Mars Dan lain-lain Oke Kemudian Kita pilih Satellite Setelah ini Sudah globe Ini kita tutup dulu Ini kita pilih Satellite Ini kita Sudah mulai Menjelajahi Antariksa Disini guys Bisa putar Bisa drag Ini Sudah bisa Dilihat Itu Galaksi kita Yaitu Milky Galaxy Atau Galaksi Bima Sakti Ini adalah Tampilan bumi Mataharinya Sebelah Yang sini Kita bisa Lihat Bagian bumi Yang Disinari oleh Matahari Dan bagian Bumi Yang Tidak Disinari Oleh Matahari Kita bisa Lihat ada Matahari Di ujung Sana Kemudian Kita bisa Bolak-balik Globinya Bumi Kemudian Kita mau Lihat Planet Venus Kita klik Venus Kita dibawa Ke alam lain Ini adalah Planet Venus Kita bisa Putar-putar Planetnya Seperti ini Kemudian Kita mau Lihat International Space Station International Space Station Itu Adalah Terminalnya Para-para Astronot Jadi Di International Space Station Ini Disinilah Para-para Astronot Itu Berdiam Diri Artinya Seperti Gas House Bisa Dibilang Disini Bisa Makan Tidur Kehidupan Sehari-hari Selama Berbulan-bulan Biasanya Satu tahun Sekali pulang Beginilah Keadaannya Kemudian Kita coba Menjelajah Ke planet lain Kita coba Melihat Moon Bulan Kita bisa Lihat Ini adalah Bulan Kita bisa Perbesar Juga Sehingga Bisa Melihat Datarannya Kalau kita Klik Tudy Apa yang terjadi Tudy Seperti ini Kemudian Kita coba Planet lainnya Disini Ada Mercury Venus Earth International Space Station Moon Mars Ceres Io Europe Genimed Callisto Mimas Enkadus Tetis Dione Rea Titan Lepetus Pluto Koron Kita coba Buka Planet Koron Di sini Dibilang Koron itu Adalah Largest moon Of Pluto Lebih besar Paling besar Bulan Paling besar Dari Pluto Largest Itu Paling besar Ini Kita bisa Lihat Inilah Bulan Yang ada Di Pluto Ini adalah Pluto Di sini Saya Panelnya Atau Controllernya Itu Menggunakan Mouse Jadi Dengan mudah Pakai Mouse Kita bisa Scroll up Scroll down Menggunakan Wheelnya Atau Rodanya Kemudian Dione Seperti ini Kemudian Kita coba Lihat Mars Yang Katanya Ilmuwan Di sini Ada Kehidupan Tapi Kalau Menurut Saya It's Just Bullshit Karena Kehidupan Itu Cuma Ada Di Bumi Kita Perbesar Inilah Tampilan Dari Mars Oke Saya Rasa Sampai Di sini Dulu Guys Semoga Dengan Video Tutorial Ini Guys Bisa Menjelajahi Planet Planet Yang Guys Mau Lihat Oke Sampai Di sini Dulu Terima Kasih Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Semoga Video Ini Bermanfaat